Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa kembali bersama saya di channel Ilham Persetio pada video kali ini saya akan membuat tutorial lagi yaitu bagaimana sih cara menyetting video WhatsApp agar mudah untuk digunakan agar enak gitu ya udah digunakan oleh teman-teman semua Oke seperti apa tutorialnya ikuti terus video ini sampai selesai dan sebelum ke videonya boleh dong teman-teman klik tombol subscribe comment dan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman semua Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya let's go oke teman-teman eh langkah yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi WhatsAppnya ya teman-teman Oke kita masuk ke WhatsAppnya setelah di WhatsAppnya disini kita pilih yaitu opsi lainnya yaitu yang ada itu di pojok kanan atas layar atau titik tiga ini ya klik setelah itu teman-teman dipilih kita masuk ke kanan nah ini kita klik disini kita klik WhatsApp setelah itu kita masuk ke kanan kembali ke atas pengaturan dukungan-dukungan juga yang tetap umum privasi dan keamanan kita yang pertama setelah disini masuk ke ini ya umum privasi dan keamanan umum privasi dan keamanan masuk kemudian terakhir terlihat tidak aktif non-aktif silahkan mulai ulang watch APP agar perubahan diterapkan nah ini bukan terakhir dilihat ini eh relatif ya teman-teman setelah teman-teman ini mau diaktifkan enggak kalau saya sih enggak jadi buku kan ini fungsinya untuk eh misalnya nih teman-teman teman-teman ini mau membukukan misalnya mau membukukan jam 5 sore nanti bisa diaktifkan di sini ya bisa terakhir tidak aktif non-aktif nah ini kita bisa diaktifkan disini nanti itu itu otomatis terakhir dilihatnya teman-teman itu jam 5 sore aja walaupun teman-teman online gitu ya teman-teman kalau saya pengen sini nggak aktif sengaja nggak diaktifkan karena eh pengen aja gitu tapi kalau ini diaktifkan walaupun kita bukan jam 5 sore itu tapi teman-teman nggak bisa melihat temannya online gitu ya Oke sebuah kanan lagi kita masuk ke kontak ubahan setelan privasi ya Nah kontak ubah setelan privasi kita masuk di sini ada lima fitur teman-teman kontak sembunyikan centang biru tidak di cetak ini satu sembunyikan kedua tidak di cetak dua sembunyikan mikrofon biru tidak di cetak tiga sembunyikan mengetik tidak di cetak empat sembunyikan merekaman tidak di cetak lima Nah kita yang pertama disini ini kita pilih nomor satu teman-teman Oke kontak sembunyikan centang biru tidak di cetak ini kita klik di cetak dan nomor empat sembunyikan mengetik tidak di cetak kita klik di cetak dan nomor lima sembunyikan merekaman tidak di cetak nah ini fungsinya untuk apa teman-teman ini fungsinya untuk kita bisa menyembunyikan eh mengetik ya dan merekam jadi misalnya temen-temen di cetak pribadi nih lagi cetan misalnya sama temen Nah kalau kita ngetik itu kan kalau di HP orang lain suka kelihatan ya misalnya si A sedang mengetik kalau ini enggak teman-teman keren ini bisa disembunyikan laut sini kita setelah ini ini kita pilih Oke oke privasi dan disini pun mereka pun nggak kelihatan ya teman-teman jika teman-teman voice note sebuah kanan nah grup ubah setelah privasi kita klik nah disini pun sama ya teman-teman ada dua filter terus ya atau yang pertama sembunyikan centang biru tidak di cetak di cetak atau yang yang pertama sama yang keempat juga sembunyikan mengetik tidak di cetak di cetak sama yang kelima sembunyikan merekaman tidak di cetak di cetak nah ini fungsinya sama ya teman-teman ini cuman ini mah di grup gitu cuman ini di grup kalau tadi di jarak pria selalu terpilih oke oke teman-teman kita klik divasi setelah itu sudah ya teman-teman disini settingnya sudah selesai sekarang kita kembali sekali-teman yang pertama kita masuk dulu ke layar beranda ya teman-teman setelah di umum privasi dan kemana tadi WhatsApp itu sepuluh kanan kembali layar berada baris tombol aksi terapung yang kedua kita pilih masuk ke tombol aksi terapung WhatsApp itu kan kalau misalnya WhatsApp Messenger kan ada bacaan tuh chat baru di bawah tuh atasnya kembali tuh nah kalau yang mau masukkan ini kan kayak bacanya bahasanya disitu Nah untuk mengaktifkannya bisa disini ya teman-teman aktif aktif masih sudah aktifkan jadi nantinya kayak WhatsApp Messenger ya ada bacaan chat baru kita datang untuk mencari kontak oke disini sudah selesai kita kembali saja kita pilih layar percakapan kita pilih layar percakapan ya teman-teman WhatsApp kembali layar percakapan bila aksi kita pilih bila aksi kita klik WhatsApp itu kita scroll ke atas kita pilih yang menaktifkan status kontak tidak aktif non aktif menghapus baris status kontak yang ada di bawah ada dalam percakapan nah ini kita ketika nih ya itu menaktifkan status kontak aktif-aktif menghapus baris status kontak yang ada di bawah ada dalam percakapan menaktifkan ini fungsinya untuk kan kalau di jadpre itu kan setelah masuk ke jadpre itu kan sebelum emoji kan itu kan ada bacaan info kontak itu kalau ini nggak aktifkan misalnya kontaknya ada ya pasti disitu dibacakannya ada nah makanya saya akan non aktifkan disini karena takut mengganggu banget oke menaktifkan menaktifkan status kontak aktif-aktif menghapus baris status kontak yang ada di bawah ada dalam percakapan ini sudah aktif jadi ini sudah selesai disini kita kembali saja Oke teman-teman dan ini sudah selesai ya teman-teman settingannya ini sudah bisa digunakan oleh teman-teman semua jadi mau ngetik deketahuan mau merekam deketahuan dan lain-lain Oke mungkin cukup sekian dulu tutorial kali ini kurang lebihnya mohon maaf apabila selama saya menutorialkan banyak kesalahan mohon dibukakan video maaf ya teman-teman yang sebesar-besarnya saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh